Intro Sahabat Excellent, kita akan memasuki segmen terakhir pada episode kali ini. Pak Oscar, bagaimana dengan Triumvirat sendiri dalam menghadapi kemajuan-kemajuan yang sangat ekspektuler ini? Kami sejak tahun 2010 sudah mencanangkan kita akan masuk ke bisnis gadget, walaupun mungkin tidak terlalu cepat kita bisa beradaptasi karena ini berbicara tentang infrastruktur, berbicara tentang SDM, berbicara tentang kebiasaan kita. Mau nggak mau ya kita paksakan, tapi kita sekarang ini sudah, boleh dikatakan kita sudah gadget-oriented, jadi yang kita jual tidak perlu lagi hanya computing device seperti PC, seperti notebook, tapi sudah gadget dan alat-alat komunikasi. Jadi kami sudah menyesuaikan diri, walaupun mungkin tidak mudah karena nature kami adalah retail IT. Nah kalau dari dulu sampai sekarang dari pengalaman Bapak berbisnis di ICT, kira-kira mimpi apa yang masih belum Bapak rasakan belum tercapek saat ini? Kalau bisnis IT kita mau mimpi besar sih banyak, cuma kan dengan kecepatan perubahan ini mungkin bahkan perubahannya ini sendiri lebih cepat daripada mimpi kita. Kita boleh sebutkan tadi saya sudah ambil contoh Nokia, mereka pasti tidak pernah bermimpi mereka akan hilang dari pasar. Atau beberapa pemain lagi yang memang sudah tergerus angkanya beberapa merk Amerika, beberapa merk Jepang, mana pernah mereka menduga mereka akan hilang. Jadi saya pikir mimpinya harus terukur, jangan sampai kita mimpi terlalu muluk, tapi dengan perkembangan yang tidak teknologi yang sediakan cepat kita tidak bisa mengikutinya. Nah kalau bicara tentang tidak bisa kita membuat satu mimpi padahal di dalam sekolah-sekolah manajemen itu untuk menjadi suatu perusahaan dari sebuah besar itu harus ada mimpi-mimpi besar ya. Nah tentunya di dalam bisnis ICT sendiri, apa yang harus dipersiapkan oleh orang yang ingin masuk dalam bisnis ini? Saya pikir kalau jasa services, misalnya kita contoh di Indonesia ada beberapa website-website yang sangat bagus, website-website yang portal-portal yang luar biasa, itu sangat berprospek. Jadi kalau kita memang bermimpi, mungkin mimpinya ada di infrastruktur yang seperti website, portal, dan lain-lain. Jangan lagi di mimpinya mungkin di retailnya atau di bisnisnya, karena di retail itu sangat tiring, sangat melelahkan di mana kita harus prima dalam segala macam kondisi, dalam hal keuangan, dalam hal SDM, dalam hal strategi, banyak sekali yang harus kita siapkan di sana. Nah sedangkan perubahan yang sedemikian cepat, akhirnya ketika kita sesuaikan satu rencana misalnya setahun, 6 bulan sudah tidak valid lagi rencana tersebut karena perubahan. Jadi saya pikir kalau memang generasi muda ingin masuk dalam ICT, lebih baik ke infrastruktur dan ke services yang mungkin dibutuhkan di pasar kita. Nah kalau bicara tentang teknologi, tentunya negara kita kan belum sanggup ya untuk bersaing misalnya dengan Apple Incorporation atau Intel. Nah tentunya mungkin akan lebih menarik kalau masuk ke bidang-bidang kreatif tentunya. Betul, betul. Ada satu pepatah yang disebut oleh salah satu pemain besar infrastruktur di China. Dulu sudah ada Google, sudah ada Yahoo dari Amerika, beberapa pemain internet besar. Kemudian pemain ini dari China dia ngomong seperti ini. Dia tanya, kalau ikan hiu sama buaya berkelahi menang siapa? Tiba. Nah ini kan kontroversi, ada yang dijawab ikan hiu, ada yang dijawab buaya. Itu lambangnya Surabaya? Ya lambangnya Surabaya. Kebetulan memang dipakai oleh, dipakai oleh teman yang di China ini. Kemudian saya ini pemain lokal. Dia bilang ini adalah market lokal, jadi ketika ikan hiu diibaratkan adalah Google, adalah Yahoo. Kemudian mereka ini adalah pemain lokal China, dia adalah buaya di Muara. Jadi dia bilang hiu dan buaya ketika berkelahi tergantung lokasi di mana. Nah jadilah sekarang mereka adalah pemain internet terbesar di China, itu adalah QQ. Nah itulah prinsip mereka. Jadi saya pikir tetap walaupun pemain globalnya banyak, tetap ada hal-hal tentunya yang harus sifatnya lokal. Nah itulah dimana kita punya tempat bermain yang lebih luasa dan lebih luas. Jadi kita bisa berkreasi lebih banyak. Apakah Bapak bisa bagikan tips-tips lain yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat excellent yang berminat untuk masuk ke bidang ICT? Sahabat excellent saya pikir bisa masuk terutama di industri kreatif ini di internet. Banyak sekali pemain-pemain mudah. Saya pernah ketemu pengusaha salah satu portal terbaik di Indonesia. Saya usianya baru 28 tahun. Jadi jangan berkecil hati ketika saya tadi beritakan bahwa bisnisnya sedemikian cepat berubah. Itu hanya di retail IT. Tapi kalau di industri kreatif, di internet, luas sekali pangsa pasarnya. Jangan lupa kita, generasi muda kita sangat banyak. Jadi saya pikir kreatifitas kita tidak akan habis-habis. Kita contoh ada kaskus. Kita contoh ada detik.com. Kita contoh ada banyak sekali masyarakat terbaik di Indonesia yang bisa jadi jagoan lokal. Jadi mungkin sebelum kita melangkah ke internasional, kita mungkin bermain aja di jenjang lokal yang saya pikir tidak kecil. Karena jumlah penduduk kita ada kurang lebih 250 juta. Dengan maini Indonesia saja sudah mungkin sudah sangat luas. Saya pesan kepada generasi muda Excellence. Jangan patah semangat tetap masuk ke industri kreatif di internet. Ya, terima kasih Pak Oscar. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Sahabat Excellence, teknologi berkembang sedemikian pesat. Tentunya kita harus mewaspadai khususnya bagi sahabat Excellence yang ingin masuk ke dalam bisnis ICT. Karena kita harus mampu berubah dan sekali lagi harus mau berubah. Karena tanpa perubahan kita akan tergurus oleh kecepatan perkembangan dan perubahan teknologi itu sendiri. Saya Sudiwono Gunadi. Saya Gemwone Oscar. Serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pada program ini. Strive for Excellence. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!